Saya akan secara spesifik membahas sebuah teknologi yang disebut dengan IOPRO program, teman-teman. Teknologi ini begitu luar biasa. Saya sendiri sudah mencobakan ke diri saya dalam 5 hari saya melakukan program ini dengan rutin hanya 5 menit saja setiap hari, teman-teman. Lingkar perut saya itu turun sampai 9 cm. Kalau yang di rumah sekarang lagi ada meteran, ada penggaris, boleh silakan diukur 9 cm, itu hilang dari lingkar perut. Kebayang nggak celananya longgar-longgarnya gimana? Cuma karena saya seringnya pakai baju terusan, gamis. Jadi gamisnya itu yang tadinya jadi lebih kendor. Pengalaman kalau di suami saya itu agak berbeda. Jadi dia menggunakan program ini adalah untuk recovery otot. Karena dia pada saat itu ikut challenge, push up 200 kali sehari. Dia sudah melakukan itu selama 7 hari, 200 kali push upnya nggak putus. Akhirnya dia ngerasa, wah kurang challenge nih. Dia coba push up itu handstand. Di hitungan kelima, ada ototnya di bagian bahu ini tuh ada yang kayak disloc. Dislock, jadi tiba-tiba ngunci, dia nggak bisa gerak lagi dan akhirnya dia berguling. Dan itu sakitnya luar biasa, kaku sekali. Dan bukannya kita nggak mencari cara teman-teman, langsung mencari biasa ya. Kalau udah terkilir kayak gitu, nyarinya tukang urut gitu. Yang langganan. Ternyata bagian yang lagi nyeri itu diuyuk-uyuk-uyuk malah tambah bengkak. Lalu ke sport massage juga sama. Diuyuk-uyuk-uyuk tambah bengkak. Akhirnya kita, pertama kali kita mendapatkan teknologi ini, saya cobakan juga ke bahu suami saya. 5 menit aja teman-teman yang tadinya dia nggak bisa memegang bahu. Hanya sebatas ini, dia tiba-tiba dalam 5 menit langsung bisa pegang bahu. Besok paginya saya treatment lagi, dia sudah bisa pegang punggung belakang. Bukannya nyerinya langsung belas hilang, nggak ya. Tetap ada, tapi ototnya jadi lebih relax di bagian yang inflamasi tadi, yang meradang tadi. Sehingga jangkauan gerakan motoriknya itu lebih jauh. Nah, pemulihannya itu beberapa hari kemudian yang kita tetap lakukan rutin penggunaannya. Dan hasilnya sekarang sudah normal lagi. Jadi, itu manfaatnya luar biasa banget. Jadi, ini tolong teman-teman disimak betul. Apa saja yang akan saya sharingkan? Siapa tahu ini adalah jawaban yang memang saat ini sedang Anda cari-cari. Oke, kita bicara tentang edukasi problem dari kegemukan. Orang-orang kalau yang mengalami masalah kelebihan berat badan, itu pasti problemnya di mana-mana. Segala faktor. Dari segi sosial, dia mungkin kalau terlalu besar, kita tanpa kita sadari. Kalau melihat orang yang badannya gede banget, ada masuk di dalam ruangan, mata kita tertuju nggak? Pasti tertuju, bener nggak? Itu kayak eye-catching banget gitu. Karena dia besar sekali, bener ya. Lagi kalau misalnya orang lagi naik motor, motornya sebenarnya motornya bukan motor kecil, tapi karena yang mengendarai besar, motornya kelihatan kecil gitu ya. Jadi, banyak hal-hal yang membuat dia menjadi pusat perhatian. Kemudian dari segi penampilan, itu benar berbagi ya. Dari segi penampilan, biasanya orang-orang yang memiliki badan yang besar, itu menjadi kurang percaya diri, sulit untuk mencari pakaian yang tepat, yang bisa enak dilihat. Mau beli baju yang ada di iklan-iklan, kok begitu nyampe dipakai kok nggak? Seperti yang model pake gitu kan, bahkan bentuk badannya beda. Dari segi kesehatan sudah pasti ada masalah, dari segi relationship sudah pasti ada pengaruhnya, teman-teman. Terutama kalau orang-orang yang mengalami obesitas, lalu orang-orang yang kemudian obesitasnya menyentuh kepada masalah kesehatan, menjadi diabetes, itu mempengaruhi pada disfungsi ereksi untuk pria, dan untuk para perempuan, itu bisa mempengaruhi hormonalnya. Ya, terutama kalau buat perempuan, itu bisa mempengaruhi penyakit-penyakit hormonal reproduksi. Jadi sulit untuk punya anak, punya keturunan, dan lain-lain sebagainya. Lalu dari segi resiko-resiko lainnya, tentunya banyak sekali. Oke, nah, tapi banyak juga orang yang sudah punya badan yang seperti itu, merasa nggak apa-apalah, malah itu menjadi bahan lucu-lucuan. Dia pun menyentekkan kondisi itu, meremehkan kondisi itu. Bahkan ada istilah yang perut buncit tanda makmur, perut buncit tanda sukses, perut buncit tanda bahagia, gitu ya. Sekali lagi saya remind, teman-teman, malam ini tujuannya edukasi. Kata-kata itu sebenarnya saya, bagi saya, itu adalah ucapan-ucapan untuk orang yang merasa sudah hopeless. Mereka merasa, ya, mau merubah perutnya yang buncit itu menjadi hilang, mungkin dia sudah mencoba segala cara, tapi nggak berhasil. Akhirnya keluarlah kalimat-kalimat, tagline-tagline yang kemudian menjadi mispersepsi jangka panjang untuk halayak ramai. Sehingga saya ketemu sama orang-orang yang saya tahu memang mereka sukses, dan mereka tidak buncit. Mereka katakan, justru orang sukses harusnya sangat mengerti bahwa tidak boleh memiliki perut buncit. Karena kesehatan itu adalah investasi terbesar untuk mempertahankan kesuksesan mereka. Itu orang-orang yang sukses beneran katakan, ya, teman-teman, jadi bukan kata saya. So, nah, kenapa saya bilang buncit itu bukan yang nggak apa, tapi apa-apa? Karena orang-orang yang memiliki perut yang buncit pada jangka panjang, akhirnya mereka berakhir dengan konsumsi obat-obatan. Kenapa? Tadi ada yang menjadi konsumsi obat diabetes, ada yang konsumsi obat hipertensi, ada yang konsumsi obat asam urat, ada yang konsumsi obat-obat GERD, gitu ya. Itu udah menjadi paketan, teman-teman. Dan ini terjadi di keluarga saya. Kakak saya gemuk, adik saya yang laki-laki gemuk, adik saya yang perempuan gemuk, semuanya gemuk. Saya berempat bersaudara, teman-teman. Dan mereka semua konsumsi obat-obatan. Saya nggak. Jadi, saya nggak ngeliat orang lain dulu. Saya ngeliat yang ada di lingkungan keluarga terdekat saya aja, deh. Adik saya yang laki-laki di bawah usia masih 29 tahun, dia udah dikatakan harus konsumsi obat hipertensi seumur hidup. Kebayang nggak? Itu penyakit-penyakit yang waktu saya dulu kecil, itu adalah penyakit orang tua, gitu ya. Umur 60-70 baru minum obat, begitu. Nah, ini umur 29 sudah konsumsi itu. Kenapa? Karena perutnya buncit sekali. Nah, kenapa perut buncit bisa seperti itu? Teman-teman, perut buncit itu adalah indikator awal dari gangguan kesehatan yang dikatakan dengan sindroma metabolik. Ya, sindroma metabolik itu apa? Kalau teman-teman memiliki tiga saja dari penyakit-penyakit yang ada di layar Anda. Penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, diabetes. Tiga aja dari empat itu, kalau Anda sudah alami, teman-teman, maka Anda sudah masuk dalam kategori sindroma metabolik. Lalu lingkar perutnya coba diukur. Kalau lingkar perutnya lebih dari 90 cm untuk laki-laki, atau lebih dari 80 cm untuk perempuan, maka itu, teman-teman, sudah masuk ke dalam obesitas sentral yang beresiko sindroma metabolik. Nah, kalau jangka panjangnya dibiarkan kondisi ini, teman-teman, lemak-lemak yang ada di badan Anda itu, yang terjadi di badan Anda itu adalah inflamasi kronis. Inflamasi yang terjadi jangka panjang, pelan-pelan, dan Anda tidak sadari, tiba-tiba dia merusak sel-sel di otak, menjadi demensia, gampang pikun, gampang lupa, kemudian bisa mencetus mutasi-mutasi sel, menjadi kanser, tumor, lalu terjadi gangguan reproduksi, gangguan fatty liver, dan ini luar biasa berbahaya banget, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah organ-organ penting dalam tubuh Anda untuk melakukan proses metabolisme, memasak makanan, energi, membuang sisa-sisa sampah metabolisme kita, itu ada di organ ini. Kalau mereka meradang, inflamasi, kebayang nggak? Mesin-mesin esensial di tubuh Anda itu rusak. Nah, apa yang terjadi? Breakdown semuanya. Jadi, jangan abaikan masalah perut buncit. Perut buncit mungkin terlihat hanya bagian luar, tetapi itu indikator awal. Nah, itulah kenapa kami menjadikan ini sebagai tagline yang kami angkat. Karena ini jauh lebih mudah dipahami dan secara visual bisa gampang dilihat. Jadi, nggak perlu ngecek lab. Anda tinggal ukur aja lingkar perutnya. Kalau udah di atas angka-angka tadi, laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80, oke, warning langsung, saya harus segera berubah. Nah, apa yang bisa menyebabkan terjadinya problem gemuk? Ini bisa terjadi di siapapun. Ada orang-orang yang problemnya itu adalah dia sangat mudah lapar. Udah makan jam 8 pagi, jam 10 dia udah lapar lagi. Akhirnya nyari makanan. Nanti jam 12 makan lagi, karena lapar lagi. Nanti jam 2 makan lagi, jam 4 makan lagi. Sehari bisa makan 5-6 kali. Sehingga itu yang membuat antara otak dan perutnya itu nggak sinkron gitu ya. Perutnya sebenarnya sudah terisi penuh, tapi otaknya masih kayak ada hormon lapar terus memanggil-manggil. Jadi, lihat ini, aduh, pengen makan. Apalagi, teman-teman, faktor sosial media sekarang itu memegang peran penting dalam perubahan perilaku makan seseorang zaman modern. yaitu teman-teman yang suka nonton video mukbang, yang suka ngeliat review-review food vlogger. Saya ngomong ini kenapa? Karena saya dulu juga suka seperti itu. Sampai sekarang saya suka ngeliat video-video food vlogger, teman-teman. Karena saya basically suka kuliner. Tapi saya menjadi lebih fully aware bahwa ketika saya terlalu lama melihat itu, saya lagi di-programming untuk segera setelah itu mencari makanan yang saya lihat. Jadi, hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Oke, berikutnya. Udah coba diet. Siapa yang pernah ngalamin ini? Udah coba diet. Udah ngurangin makan. Udah ngurangin karbo. Udah nggak makan, apa namanya, apa sih, diet keto lah, gitu ya. Diet mayo, diet apapun yang pernah teman-teman jalanin. Tapi nggak berhasil. Ada nggak yang seperti ini? Boleh nggak tulis di komen. Yang pernah ngalamin ini ketik satu. Udah segala macam diet dicoba. Nggak berhasil. Turun sedikit, begitu berhenti, naik lagi. Ada nggak yang ngalamin seperti ini? Atau kenal nggak teman-temannya yang ngalamin seperti ini? Yang ngalamin ketik satu. Oke, banyak ya. Oke, berarti saya berbicara di forum yang tepat, karena saya akan memberikan bantuan solusinya kepada Anda. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ada juga yang melakukan kemudian di olahraga. Gym, ya. Nge-gym di, apa, benar-benar nge-gym dengan personal trainer, atau dia olahraga sendiri di rumah, atau dia melakukan lari, maraton lagi happening banget, ya. Kemudian sepeda mungkin, apapun kegiatan olahraganya, tapi kok nggak kurus-kurus ya, gitu. Ada nggak yang ngalamin ini juga? Ketik satu. Karena saya punya teman-teman, olahraganya luar biasa keras. Jauh lebih rajin dari saya, tapi badannya nggak turun-turun, ya. Saya juga bingung, dia juga bingung, gitu. Apa yang salah, ya? Kayaknya semua udah dilakukan. Nah, ini teman-teman, kalau ini terjadi, apa yang salah sebenarnya bisa jadi mungkin bukan karena makanannya yang salah. Mungkin Anda sudah benerin makannya. Olahraganya sudah dilakukan juga. Tapi nggak juga turun. Bisa jadi, memang kemampuan pembakaran, metabolisme pembakaran lemak Anda, itu lagi maner, gitu ya. Kenapa bisa begitu, Mbak Laura? Mungkin karena bertahun-tahun, Anda membuat penumpukan lemak-lemak di tubuhan itu terlalu banyak, gaya hidup Anda berantakan, sehingga badannya kacau di dalamnya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Lea? Suaranya? Sorry. Saya mau mute, malah suara saya masuk. Oke. Nah, bisa jadi, apa tadi, sampai mana tadi? Bisa jadi, pola makanan Anda sudah benar, olahraga sudah benar, tapi memang ada hal di dalam metabolisme Anda yang ngambek. Istilahnya dia sudah ngambek. Karena seber tahun-tahun Anda menjalankan pola makan yang nggak sehat, terlalu banyak gula, terlalu banyak tepung, terlalu banyak gorengan. sehingga, mungkin tubuh Anda butuh yang namanya program aktifasi metabolisme fat loss. Kita lihat video berikut ini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Hai, saya Sebti Hanum. Saya turun 7 cm dalam waktu 5 hari. Saya Surlingga. Saya susut 5 cm dalam 5 hari. Saya Dian dari Bandung. Saya susut 8 cm dalam 7 hari. Saya Ulfa. Saya turun 8 cm dalam 7 hari. Halo, saya Eci. Saya turun 11 cm dalam 10 hari. Hai, saya Evi. Saya susut 6 cm dalam 5 hari. Oke, teman-teman. Sebelum program Fast Activation Program yang dalam 5 menit, 5 hari, ada yang melakukan dengan 7 hari, ada yang melakukan dalam 10 hari, penurunan cm-nya luar biasa. Saya sendiri ngalamin, teman-teman, 5 hari, saya susut 9 cm. Dan itu benar-benar amazing banget. Lalu ada Karisda, salah satu klien kami juga, turun sampai dengan 7 cm dalam waktu 5 hari. Ini nggak main-main loh. Kalau kita ukur ya, itu celana itu bisa langsung kerasa longgar banget signifikan. Benar nggak? Lalu Mas Hermas yang tadi jadi host kita, yang opening susut 4 cm. Laki-laki pun bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ya pasti laki-laki juga masih punya lemak kan, masih punya cairan-cairan berlebih gitu ya di perutnya. Lalu ada Dr. Fusi. Ini beliau sharing waktu itu, ketika beliau mau acara pernikahan anaknya. Jadi bikin kebaya dong. Nah, lucunya setiap kali fitting, kebayanya itu harus dikecilkan, dikecilkan karena lingkar-lingkarnya ngecil terus, teman-teman. Jadi penjahitnya sampai bingung gitu ya. Ini kok badan ibu susut terus-susut terus ya. Jadi keren banget. Susut sampai 5 cm. Lalu, ini ada Mbak Ratna, turun 4 cm, satu kali treatment saja, teman-teman. Wow! Jadi kebayanya nggak kalau misalnya lagi mau kondangan, terus bajunya ngampert, tinggal treatment dulu ya, pakai program IOPRO, langsung bisa masuk kebayanya. Enak nggak tuh ya? Lalu ada Mbak Ratna juga sharing, beliau gunakan ke temannya ya, yang punya problem di, apa ya, ini dia, nyeri bagian lutut. Nah, lucunya, betisnya setelah di-treatment, itu turun 2 cm, dan nyerinya berkurang. Jauh lebih ringan kakinya. Itu sampai bingung gitu. Ini magic banget gitu ya. Nggak, ini teknologi, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang ajaib, tapi ini adalah teknologi. Nah, ini dia Mbak Ratna, yang sharing tulisannya tadi di slide sebelumnya. Bisa lihat, tampilan Mbak Ratna juga berubah ya. Wajahnya jadi lebih segar, lututnya susut 15 cm, dan kemarin baru sharing lagi, sudah 2 bulan menjalankan program, total sudah turun 17,5 cm, teman-teman. Itu kalau baju, saiznya langsung turun 2 saiz sekali ya. Lalu nyeri dan mood swing, dari kalau mengalami PMS, atau menjelang height, itu udah nggak sama sekali ada. Jadi betul-betul hilang, badan lebih ringan, karena otomatis lebih ramping, mau aktivitas jadi lebih enerjik, aktivitas jadi lebih produktif. Nah, berikutnya ada, nah, yang membuat program ini menjadi luar biasa. Nah, program ini membantu tubuh kita, aktif, dalam melakukan pembakaran lemak, teman-teman. Tidak langsung, di 5 menit pertama itu, tidak langsung lemak yang dikeluarkan, tapi cairan yang berlebih. Tapi ketika kita rutin melakukan, maka akan masuk ke dalam fase aktifasi lemak. Nah, apa yang menjadi manfaat dari program ini, yang pertama, teman-teman, teknologinya, itu melancarkan sirkulasi cairan tubuh. Kenapa? Karena dia bekerja di sirkulasi limfatik, kalau teman-teman yang paham. Kalau yang tidak paham, apa itu? Ya, pokoknya melancarkan sirkulasi cairan tubuh. Dimana, ketika sirkulasi cairan tubuh kita lancar, maka pembuangan toksin-toksin di tubuh kita, sampah-sampah metabolisme tubuh kita itu menjadi lancar. Karena limfatik itu adalah saluran salah satunya. Saluran untuk pembuangan toksin-toksin di badan kita, racun-racun, atau sisa-sisa metabolisme. Yang ketiga, limfatik yang lancar akan meningkatkan metabolisme lemak untuk jangka panjang. Yang keempat, program ini mendukung program kesehatan yang menjadi goal Anda. Kalau misalnya goal Anda adalah ingin memiliki kualitas tidur yang lebih baik, atau memiliki kondisi metabolisme gula darah yang lebih baik, memiliki tekanan darah yang lebih baik, apapun kondisi program kesehatan yang Anda tuju saat ini, program ini akan mendukung proses itu menjadi tercapai lebih baik lagi, lebih optimal, ya. Nah, ini adalah beberapa hasil yang terlihat juga, teman-teman. Ini adalah klien kami juga, sudah menjalankan selama 5 minggu, dengan 5 menit treatment dalam 1 hari, hasilnya lingkar pinggangnya mengecil 9,5 cm. Tapi teman-teman, kalau bisa zoom gambarnya, itu tekstur stretch marknya juga berkurang. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mikir, oh ini mungkin baru melahirkan. Enggak, teman-teman. Beliau usianya sudah di atas 50 tahun, jadi sudah melahirkan puluhan tahun yang lalu, artinya stretch marknya sudah terbentuk puluhan tahun, tapi ini masih mengalami perbaikan, ya. Lalu, nah, ini dia, ya, host kita, Mas Hermas. Terima kasih dulu untuk Mas Hermas yang bersedia, memberikan, membagikan fotonya, seperti ini kepada kita semua, setiap minggu selalu diputar. Tapi ini Mas Hermas menjadikan dirinya sebagai contoh, ya, supaya teman-teman bisa dapat gambarannya. Oh, kalau laki-laki kayak gimana? Susut 11 cm di bagian perut, teman-teman. Kalau pakai baju, mungkin Mas Hermas kelihatan ramping-ramping aja, gitu ya. Tapi ternyata, banyak orang-orang yang memiliki kondisi skinny fat. Kelihatan ramping, tapi ternyata tetap memiliki fat, ya. Sehingga, ketika menjalankan program IOPRO ini, selama 30 hari, Mas Hermas mengalami perubahan yang luar biasa. Berat badannya turun 6 kg, dan ini lemak yang turun, ada otot yang naik, gelam birnya jadi lebih kencang, tidurnya lebih nyenyak. Waktu itu Mas Hermas cerita, dia memiliki kondisi insomnia, susah tidur. Jadi kalau tidur itu, harus konsumsi suplemen yang bisa bikin dia ngantuk. Tapi setelah rutin menjalankan program ini, itu tidurnya tuh gampang, dan berkualitas, deep sleep, BAB lancar, dan jerawat yang biasanya gampang muncul, kalau lagi stres atau capek, itu jadi jauh lebih bersih. Lalu, ini ada Ibu Dian, beliau usia udah di atas 56 tahun, kalau saya nggak salah. beliau memiliki kondisi, apa namanya tuh, syaraf kejepit di bagian pinggang, dan menahun, mengalami itu, beliau selalu konsumsi obat penghilang nyeri, untuk membuat beliau bisa beraktifitas. 7 hari beliau menjalankan program, Iopro ini, beliau mengalami penusutan lingkar pinggang sampai dengan 8 cm, teman-teman. Tentunya, tidak hanya itu, beliau juga konsumsi nutrisi, suplementasi yang benar, pola makan yang benar, pola raga yang benar, sehingga, lingkar pinggulnya juga berkurang 12 cm. Kebayang ya, emak-emak, usia 50-an tahun, itu biasanya memang, pinggulnya itu besar-besar, kalau berkurang itu jadi, dari belakang kayak gadis lagi, nggak sih? BAB jadi lancar, kualitas tidur lebih baik. Dan, yang luar biasa teman-teman, nyeri di bagian pinggangnya, itu, jadi jauh berkurang, sampai beliau udah nggak minum obat penahan nyeri lagi. Dan ini, saya juga alami di ibu saya, teman-teman. Mama saya mengalami gangguan di pinggangnya, jadi, nyerinya itu nggak cuma di bagian pinggang, tapi menjalar sampai kaki kiri. Jadi, karena mungkin syarafnya kenaknya di situ. Sehingga aktivitas itu menjadi terhambat, beliau harus selalu minum penkiller setiap hari. Beliau nggak pernah cerita ke saya. Sampai, ketika saya berikan program ini, saya minta beliau rutinkan setiap hari, di hari ketujuh beliau baru cerita. Mama baru sadar, tujuh hari ini mama nggak minum lagi loh penkillernya. Loh, penkiller buat apa mah? Saya bilang, barulah cerita. Dan saya baru, saya baru tahu gitu, ternyata ada kondisi itu yang mama saya nggak pernah cerita. Namanya orang tua nggak pernah mau ngerepotin anak gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali, teman-teman, ternyata program ini membantu sekali kondisi ibu saya, karena mengkonsumsi penkiller terus-terusan, itu juga nggak baik untuk kesehatan ya. Oke, berikutnya. Nah, siapa yang suka kuliner, atau suka jalan-jalan, keluar daerah, keluar negeri, lalu pengennya nyicipin makanan khas di daerah tersebut, dan kemudian pulang-pulang merasa bersalah, karena badannya langsung membengkak. Kita dengarkan kesaksian dari Mbak Tanti, yang menggunakan program ini, dan hasilnya amazing sekali. Kita simak ya. Saya itu tujuh hari, 10,5 cm. Wow! Ketika kulineran itu memang semua makanan sih Mbak, terus terang ya. Jadi yang dari komunitas kesehatan itu memang nggak boleh, tapi kalau kita kulineran gimana sih? Mumpung ya, ada di satu negara yang jauh, kapan lagi kesini gitu kan? Dicobain itulah semuanya. Tepung-tepungan, pasta, coklat, bahkan sampai minuman beralkohol itu sampai masuk gitu Mbak. Jadi otomatis dalam waktu cuma 5 hari, itu perut saya itu membesar sampai 10 cm. Dengan adanya program ini, dengan adanya device ini, itu benar-benar sangat membantu orang-orang yang kayak saya. Itu saya cuma gosok kayak Mbak Alida, 5 menit aja setiap hari, dan saya sebenarnya saya melakukan hal yang sama sih Mbak, dengan yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau sebelumnya itu butuh waktu 3-4 bulan untuk nurunin ya. Gitu, nurunin perut buncit itu. Tapi dengan dibantu alat ini, yang cuma 5 menit aja setiap hari, itu benar-benar bantu banget Mbak, untuk lebih cepat. Kalau Mbak Alida kemarin tadi bilangnya 7 hari 11 ya. Saya itu 7 hari 10,5 cm. Wow! Wow! 7 hari turun 10,5 cm, naiknya 10,5 cm selama kuliner, lalu pulang, dia gunakan program Ayopro, jalankan pola hidup sehat, pola makannya dibenerin olahraga, 7 hari badannya kembali ya. 10,5 cm itu kayak nggak terjadi gitu. Kembali lagi, hilang lagi. Padahal sebelumnya, kalau teman-teman simak videonya, sebelumnya, kalau setiap kali beliau trip ke luar negeri, pulang, membengkak perutnya, itu butuh 4 bulan untuk mengembalikan lingkarnya. Perbedaannya dengan program ini, mempercepat hasil bedanya yang tadinya 4 bulan, baru balik, ini hanya 7 hari baru bisa kembali. Dengan tetap pola makan yang sama, olahraga yang sama, yang sama-sama diperbaiki. Keren banget ya. Nah, berikutnya ini mewakili saya dan para ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan lainnya, Mbak Alida, ini siapa yang ngalamin? Kalau udah ngelahirin, perutnya gelambir, susah untuk langsing gitu ya, susah untuk ramping. Lalu, udah ramping pun masih ada sisa-sisanya ya, lemak-lemak di bagian perut. Ada caranya? Kita dengarkan cerita dari Mbak Alida. Satu bulan saya susut 16 cm, teman-teman lingkar perutnya. Kebayang nggak sih, kalau tadi anak 4, terus saya udah pernah berat badannya itu over gitu ya, terus turun tuh 9 kg ya, lemaknya gitu ya. Eh, kebayang nggak ya, ini tuh masih ada ini gitu ya, masih ada... Gelambir, gelambir. Gelambir atau pager ya. Gelambir atau pager ya gitu ya. Terus kalau yang pernah melahirkan, biasanya pasti ada namanya shredmarch, bener nggak teman-teman ya? Ibu-ibu nih, ada shredmarch, saya juga ada selulitnya gitu ya. Nah, itu luar biasa banget dengan menggunakan salah satu device ini. Saya gosokkan itu, Mbak ya, cuma cukup 5 menit ya, 5 menit aja, nggak mau pakai lama-lama gitu ya programnya. Itu satu hari saya pernah coba, satu hari pertama saya program, itu susut 4 cm satu hari loh teman-teman. Satu kali aja. Nggak pakai sakit loh, cuma digosok-gosok aja susut 4 cm. Saya penasaran dong, karena ini kan program ya, saya gunakan program ini selama 7 hari. Dengan waktu pola makan, setup olahraga semampunya saya, dan saya gosok. Nah, dalam waktu 7 hari, amazing banget buat saya itu luar biasa. Kebayang nggak sih? Susut 11 cm, itu luar biasa loh perut. 11 cm teman-teman. Dan saya terus sampai setelah 7 hari itu, saya melakukan sampai 9-30 hari. Satu bulan ke depan full, saya lakukan, ternyata hasilnya lebih dasyat. Satu bulan saya susut 16 cm teman-teman lingkar perutnya. 16 cm teman-teman ya, itu, itu, aduh, kalau melihat Mbak Lida langsung, persis seperti yang di foto ini, ramping, dan semakin ramping, dan kalau jejer sama anaknya itu udah kayak kakak adik dia, padahal usianya beliau sudah 47 tahun, udah jelang 5 tahun, eh, 50 tahun. Itu bulan saya. Oke, nah, berikutnya ini manfaat yang dirasakan oleh dokter Tommy. Beliau bukan membutuhkan perut yang ramping, tapi beliau memiliki kondisi sindroma metabolik yang sulit sekali diperbaiki. Kenapa? Karena profesi beliau sebagai dokter spesialis, dan beliau sedang mengambil pendidikan lagi, teman-teman, sekolah lagi, sehingga tidurnya kurang, dan tengah malam bisa tiba-tiba dipanggil pasien untuk tindakan, sehingga beliau memiliki kondisi fat liver yang selalu tinggi, ya. SGOT-SGPT-nya tinggi, kolesterol tinggi, asam ura tinggi, HbA1c, gula darahnya itu juga tinggi. Nah, selama ini beliau bukannya melakukan pola hidup sehat, pastinya beliau melakukan pola hidup sehat. Makan dijaga, suplemen dikonsumsi, olahraga diupayakan, ada waktunya, tapi ya itu tadi, karena gaya hidup, kurang istirahat itu mempengaruhi sekali. Parameter-parameter lab-nya ini nggak membaik juga, teman-teman. Sulit sekali, ya. Kayak gitu aja gitu. Turun dikit, nanti naik lagi. Nah, ketika beliau menambahkan, ingat ya kata kuncinya, menambahkan program ini, ke dalam habit sehat yang sudah beliau lakukan, tiba-tiba terjadi yang namanya activation fat loss-nya tadi, teman-teman. Semua kondisi kesehatannya, secara bertahap, mengalami perbaikan. SGOT, SGPT-nya normal, ini kaitannya dengan fungsi hati, kolesterolnya menjadi normal, asam uratnya menjadi normal, gula darahnya menjadi normal, teman-teman. Nah, susut 6 cm ini bonusnya, kalau buat bapak-bapak nggak terlalu pusing sama itu, betul ya. Tapi, ingat ya tadi, teman-teman, ketika lingkar perut kita lebih dari 90 cm, itu indikator. Ya, indikator. Sehingga ketika semua parameter yang membaik, dia juga ikut susut. Gitu, ya. Dan ini tentunya menjadi hal yang saya percaya banyak teman-teman yang hadir malam hari ini ngalamin. Karena kondisi pekerjaan nggak bisa ideal-ideal banget gitu, gaya hidupnya. Tidur mungkin kurang, stressful, tengah malam masih ngerjain kerjaan. Saya sangat paham sekali itu. Maka, teman-teman, program ini akan sangat membantu Anda jika Anda tambahkan ke dalam daily habit sehat yang sudah Anda jalankan dan Anda upayakan. Nah, gimana caranya? Simpel banget, teman-teman. Programnya simpel banget. Cuma satu, dua, dan tiga. Yang pertama, Anda gunakan smart device dengan teknologi microcurrent yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang kedua, Anda konsumsi pola makan sehat dan nikmat yang nanti akan diajarkan oleh komunitas kami dengan coach-coach yang berpengalaman. Yang ketiga, lakukan olahraga sesuai kemampuan Anda yang juga nanti akan diajarkan oleh coach-coach kami yang berpengalaman di dalam komunitas ketika Anda memutuskan bergabung dalam program ini. Nah, harganya, ya tadi saya sudah lihat ada yang nanya langsung nih, harganya mbak? Karena saya sudah tidak sabar mau punya. Oke, tenang. Kita pelajari dulu, kita ketahui dulu berapa sih perbandingan teknologi yang ada di luar sana yang juga memberikan kurang lebih manfaat yang serupa. Ada yang namanya teknologi mesin eksilis, teman-teman. Ada juga yang lain-lain ya, banyak sekali di luar sana, di klinik-klinik. Ini memberikan manfaat, nah nih ya, dia memberikan manfaat untuk mengencangkan kulit, non-invasif, artinya bukan dioperasi, kemudian mengurangi lemak, mengurangi tanda-tanda halus dan kerutan. Nah, berapakah biaya yang harus Anda keluarkan kalau Anda mau treatment seperti ini? Ini treatment yang biasanya dilakukan artis-artis, teman-teman, kayak Nia Ramadhani, ya. Kalau misalnya Anda suka lihat di YouTube-YouTube, dia treatment untuk ngecilin lenganya, perutnya dengan cepat. Itu mereka menggunakan teknologi ini. Biayanya, teman-teman, jeng-jeng, ya. Baca aja sendiri, ya. Pokoknya promo package full body untuk wajah, untuk badan, itu total 65 juta sebanyak 36 kali treatment. Bisa diambil kapan aja treatmentnya selama, pokoknya jatahnya 36 kali, ya. Kalau udah habis, mau nambah lagi, ya bayar lagi 65 juta, gitu, oke. Nah, teman-teman, kalau Anda sebagai pemilik usaha, ya, kita bicara kalau Anda adalah seorang pemilik usaha, Anda untuk memiliki bisnis yang memiliki teknologi seperti Exilis tadi, modalnya lebih dari 2 miliar. Untuk apa? Untuk sewa tempat, untuk beli perlengkapan, mesin-mesin, dan mesin-mesin pendukung, dan tempat tidur untuk pasien, ya, dan lain-lain sebagainya. Lalu bayar pegawai tentunya, perawat, dan lain-lain, itu biayanya lebih dari 2 miliar. Jangkauannya juga terbatas. Kenapa ya? Pasien yang misalnya jangkau, ya, orang-orang yang bisa menjangkau klinik Anda. Kalau klinik Anda begitu terkenalnya, bisa jadi, mungkin dari luar kota ada yang datang, tapi paling banyak itu adalah pasien yang ada di sekitar klinik tersebut, betul nggak? Potensi profitnya puluhan juta per bulan, balik modalnya, karena modalnya sangat besar, maka kiraan balik modal 3-5 tahun. What if, Anda sebagai pemilik usaha, ada modal dengan teknologi yang bisa memberikan hasil solusi yang sama, modalnya hanya kurang dari 15 juta karena nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli perlengkapan yang lain-lain, tidak perlu bayar pegawai, perawat, dan jangkauannya tidak terbatas karena Anda bisa memasarkan ini lintas kota, lintas negara lewat digital teknologi seperti saat ini, potensi profitnya bisa puluhan juta per bulan, dan balik modalnya hanya hitungan 1-2 bulan. Kalau Anda adalah pemilik usaha, Anda akan memilih yang kiri atau yang kanan. Boleh nggak tulis di kolom komen? Kiri atau yang kanan? Kalau Anda adalah seorang pemilik usaha, mendapatkan proposal seperti ini, Anda akan pilih yang mana? Kalau saya, tentunya saya akan memilih yang kanan, kalau itu memberikan solusi yang sama. Karena otak manusia, itu akan selalu memilih yang lebih murah, lebih efektif, lebih terjangkau, dan tetap memberikan manfaat hasil yang sama. Setuju ya? Yes, oke, kita sepakat semuanya. Nah, teman-teman, teknologi yang tadi dikatakan memberikan solusi yang sama seperti mesin eksilis tadi, ternyata memberikan tidak hanya itu, tapi memberikan manfaat lebih. Dari teknologi microcurrent yang ada di smart device dari program kami, teman-teman, itu memberikan manfaat lebih dari sekedar untuk lemak, lebih dari sekedar untuk kerutan dan pengencangan kulit. Ya, jadi ini dia. Yang pertama, dia mendukung produksi kolagen dan elastin, sehingga itu kenapa stretch mark bisa terlihat signifikan membaik. Membantu perbaikan jaringan parut atau jaringan stretch mark, mendukung metabolisme lemak. Nah, oh ya, nomor satu itu kaitannya kenapa orang-orang yang jalanin program ini kulitnya kok jadi glowing-glowing wajahnya, gitu ya. Yang dipakainya di bagian badan, kenapa di wajah juga ikut sehat? Itu dia, ya. Karena mengaktifasi produksi kolagen dan elastin kulit. Mendukung metabolisme lemak, kita sudah lihat testimoninya, orang-orang yang menjalankan, saya sudah menjalankan, dan saya betul-betul mengalami itu. Jadi, nggak perlu diragukan lagi. Nah, manfaat lebihnya apa? Satu, dua, dan tiga ini mungkin sama ya, seperti alat-alat eksilis yang tadi harganya miliaran. Tapi, ini dia manfaat yang tidak diberikan oleh device-device miliaran tadi, teman-teman. Yang pertama, teknologi dari smart device microcurrent IO Pro ini memberikan disrupsi sinyal rasa sakit. Itu kenapa ketika suami saya nyeri di bagian bahunya karena cedera olahraga, nyerinya berkurang dengan cepat signifikan. Ibu saya nyeri di pinggangnya berkurang sehingga beliau tidak lagi mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Ibu Dian tadi juga sama, gitu ya. Karena ada manfaat di situ. Manfaat tambahan yang kedua, melenturkan jaringan fasia dan otot. Fasia dan otot ini jaringan yang itu tadi. Kalau misalnya nyeri, itu kan di bagian dalam. Kita biasanya uyak-uyak dengan urut-urut. Nah, tapi teman-teman, ketika dia lagi nyeri, seharusnya tidak diuyak-uyak. Lagi nyeri itu berarti dia lagi radang. Ketika kita beri tekanan, dia akan makin bengkak. Kalau dia makin bengkak, pemulihannya makin lama. Kita makin nggak bisa bergerak. Kita nggak bergerak, ototnya makin pendek. Akhirnya itu yang bikin dia lama sekali pulihnya. Nah, dengan teknologi ini, fasia dan ototnya itu menjadi lebih lentur. Sehingga kita tetap bisa beraktivitas. Ototnya itu nggak ciut, nggak kaku, nggak memendek. Sehingga pemulihan yang lebih cepat. Berikutnya, mendukung sirkulasi darah dan sirkulasi limfatik. Ingat ya tadi ya, kalau sirkulasi darah kita pasti sudah paham. Sirkulasi darah itu untuk mengantarkan semua nutrisi. Sirkulasi limfatik ini untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh kita dan juga membuang toksin-toksin. Nah, itu dia manfaat yang nggak ada di alat miliaran tadi, teman-teman. Tapi ada di smart device microcurrent dari program Ayupro kita. Yang ketujuh, meningkatkan energi di otot. Nah, ini kenapa orang-orang yang menggunakan ini sebelum melakukan olahraga, itu akan merasakan performa olahraganya jadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir, membantu rawatan nyeri lutut akut. Nah, ini sangat berbanfaat sekali buat teman-teman yang punya orang tua, yang mungkin kondisinya lututnya bermasalah dan Anda merawat beliau. Oke, nah, teman-teman, di dalam program Ayupro ini, jika Anda menggunakan programnya dan memberikan hasil yang luar biasa di tubuh Anda dan Anda ingin membantu lebih banyak orang memiliki kondisi yang sama, ketika Anda bisa men-sharingkan program ini dan bisa menjual program ini, teman-teman, maka ada program affiliate yang terbuka untuk Anda. Anda bisa menjual 4 paket programnya, Anda bisa mendapatkan hingga 5,6 juta rupiah income. Kalau Anda bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, Anda bisa mendapatkan, menjual 10 paket program, Anda akan mendapatkan income sampai dengan 16,3 juta rupiah per bulan. Kalau Anda adalah orang-orang yang super seller, orang-orang yang sangat jago jualan, Anda punya banyak sekali koneksi, Anda punya banyak sekali orang-orang yang Anda tahu membutuhkan program ini dan bisa terbantu dengan program ini, Anda bisa menjual sampai dengan 100 paket, maka Anda bisa mendapatkan fee, profit, itu hingga 240 juta rupiah, teman-teman. Nah, inilah kenapa tadi saya katakan, balik modalnya cepat banget. Loh, kok bisa cepat banget, Mbak Laura? Iya, ini dia. Ya, sebentar. Ini dia, yang bertanya berapa harganya? Nah, investasinya bahkan tidak sampai 15 juta, seperti yang tadi saya kasih ilustrasi, teman-teman. Investasinya hanya 5,9 juta. Saya balik sedikit, dengan profit yang bisa Anda dapatkan sebanyak ini, make sense tidak kalau saya katakan 1 sampai 2 bulan bisa cepat balik modal? Nah, apa yang didapat dari investasi 5,9 juta ini, teman-teman, Anda akan mendapatkan. Smart device-nya, sepaket dengan serum dan gel, untuk menghantarkan nutrisi-nutrisinya, untuk perbaikan jaringan, ya, tadi untuk menyehatkan linfatiknya, ototnya, lemaknya, kulitnya, lalu garansinya 2 tahun, Anda akan diberikan cara pendampingan penggunaan alat oleh coach kami, lalu Anda akan mendapatkan akses ke feed community yang ada dukungan team medisnya, di mana di dalam komunitas itu Anda bisa bertanya konsultasi dengan para dokter yang berpengalaman. Yang keempat, Anda bisa berkonsultasi kebutuhan nutrisi di komunitas kami, terutama di grup pendampingan yang sudah berjalan dengan ratusan klien di dalamnya. Dan yang kelima, ada bimbingan penurunan berat badan. Untuk Anda yang memang fokusnya adalah untuk merampingkan tubuh, karena mungkin kesehatan Anda sudah mengalami penurunan. Dan ini nggak bisa, Anda cuma sekedar baca tutorial, teman-teman. Anda butuh pendampingan. Dan disitulah komunitas ini siap membantu memberikan full support agar program Anda berhasil. Nah, resiko terburuk. Ya, Mbak, kalau saya ambil program ini, apa resikonya, teman-teman? Resikonya, teman-teman, yang pertama Anda lebih langsing. Ya, ini resiko baik atau buruk? Saya bilang ini baik ya, ini bukan resiko. Ini manfaat. Anda jadi lebih langsing. Anda memiliki teknologi multifungsi. Dan teknologi ini bisa dipakai nggak cuma untuk Anda, tapi untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, dengan segala manfaat yang bisa didapatkan, tidak hanya sekedar merampingkan perut. Dan Anda bisa cepat balik modal 1-2 bulan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi, teman-teman, yang paling, apa namanya, yang paling, resiko yang paling besar, menurut saya, bukan Anda memutuskan ambil, lalu tidak bisa menjual, tapi jika Anda tidak memutuskan ambil. Kenapa? Karena ketika Anda tidak memutuskan, maka transformasi Anda tidak akan dimulai-mulai. Ini hanya, saya bicara hanya bagi Anda yang merasa membutuhkan. Kalau Anda yang tidak merasa membutuhkan, ya sudah tidak masalah. Oke, saya masih punya waktu. Oke, sebenarnya saya sudah nggak ada waktu, tapi saya coba jawab 1-2 pertanyaan yang ada di chat. Slide saya sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya sambil lihat 1-2 pertanyaan yang ada. Oke, ketika harus konsumsi obat, apakah boleh konsumsi suplementasi? It's okay. Kenapa? Karena suplementasi itu membantu menutrisi sel-sel tubuh Anda, agar nanti obatnya bisa bekerja dengan jauh lebih baik. Jadi, itu bukan sesuatu yang atau, tapi bisa dikonsumsi dan bersama. Oke. Ada lagi. Untuk anak di bawah 17 tahun dengan kondisi seperti yang Mbak jelaskan, apakah normal? Karena makannya sejenis junk food, apakah termasuk hypermetabolisme? Yang saya jelaskan tadi yang masalah tanda-tanda gemuk ya, yang lingkar-lingkar ya. Kalau anak itu di bawah 17 tahun sudah memiliki perut yang buncit, sudah memiliki problem-problem sindrom metabolik, maka itu jelas tidak normal. Anak di bawah 17 tahun seharusnya badannya lean, ramping, karena dia masih aktif bergerak. Nah, apakah ini termasuk hypermetabolisme? Saya nggak paham pertanyaan hypermetabolisme ini apa, tapi yang jelas itu bukan kondisi yang normal. Jadi, harus segera diperbaiki. Saya lihat lagi, sepertinya masih ada yang tadi saya lewat. Jadi, programnya mesti pakai alat selain olahraga dan pola makan. Betul? Ibu atau Bapak Aceh? Programnya 1, 2, dan 3. Satu, penggunaan smart device. Yang kedua, pola makan yang sehat. Yang ketiga, olahraga sesuai kemampuan. Kalau cuma pola makan dan olahraga aja gimana? Silahkan dicoba. Tidak masalah. Tapi kalau Anda merasa tadi ya, kenapa sudah melakukan pola makan yang benar, sudah olahraga yang benar, nggak turun-turun, berarti Anda butuh program aktifasinya. Nah, program aktifasi itu adalah Ayopro ini. Ya, 1, 2, dan 3. Yang pertama itu tadi penggunaan smart device-nya, cuma 5 menit aja kok sehari, Pak. Nggak yang lama-lama, dan smart device ini sangat kecil. Anda bisa dalam genggaman kecil tangan Anda saja, dan Anda bisa mengerjakannya sendiri di rumah, hanya 5 menit aja. Saya autoimun reumatoid atretis, sudah kurus, Kak. Terus Ayopro bisa mengurangi sakit reumatoid atretis, nggak? Autoimun, itu kan banyak peradangan di tubuhnya, terutama reumatoid atretis. Program ini sangat mendukung, tapi saya tidak mengatakan ini menyembuhkan ya, Mbak, siapa ini ya? Mbak Titi, ya Ibu Titi, ini bukan menyembuhkan, tapi mendukung kesehatan. Kenapa? Karena smart device-nya akan membantu mengurangi meredakan peradangan, terutama untuk orang-orang autoimun, karena saya juga, kalau sudah kelelahan, saya pasti harus pakai tuh, ya, karena itu membantu mencegah terjadinya peradangannya meningkat. Pola makannya tentunya akan mendukung kesehatan autoimun menjadi lebih baik, olahraganya juga tentunya akan disesuaikan dengan kondisinya, dan nanti ada nutrisi-nutrisi yang dianjurkan agar kondisi autoimunnya bisa lebih baik. Bagaimana cara pemakaian? Udah tahu ya. Bagaimana kalau punya penyakit lambung? Justru program ini akan membantu sekali Mbak Elnida untuk kondisi penyakit lambung. Kenapa? Karena problem lambung itu adalah problem gaya hidup, pola makannya, ya. Olahraganya itu juga mempengaruhi loh, ternyata kalau kita tidak olahraga itu akan mempengaruhi Anda lebih mudah, gampang, gert. Nah, jadi kalau Anda melakukan program ini, tentunya kondisi lambung pencernaan akan lebih sehat. Bukan karena satu device saja, tapi rangkaian satu, dua, dan tiga dari programnya. Saya mau tanya, apakah kalau baru melahirkan bisa menggunakan program ini? Bisa? Silahkan. Nanti bisa tanyakan ke coachnya bagaimana cara menggunakannya kalau pas kamu lahirkan. Oke. Kalau saya punya rumah bekam, apakah bisa menggunakan juga program ini? Ini bisa membantu, mendukung program kesehatan. Jadi, it's okay. Lutut susah dibangkokkan pada orang tua, bisakah lututnya radang? Kalau lututnya radang, itu bisa membantu mengurangi inflamasi, tapi tidak menyembuhkan, ya. Kembali saya remind. Tidak menyembuhkan, tapi mengurangi inflamasi dan mendukung kesehatan menjadi jauh lebih baik. Jadi, silahkan digunakan. Apakah program ini bisa diterapkan pada anak di bawah 17 tahun tersebut? Jika kondisinya memang membutuhkan, bisa, ya. Bisa membantu. Oke. Teknologi dikenal alih, belum, belum, belum. Oke. Ya. Sudah dibantu jawab oleh Mas Hermas. Terima kasih, Mas Hermas. Kalau tentang teknologinya, bagaimana cara kerjanya, Bapak Ibu nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang. Yang jelas ini menggunakan teknologi microcurrent yang sudah banyak sekali literatur ilmiahnya, dan teknologi ini sudah banyak digunakan di dunia kedokteran dengan mesin yang besar-besar. Kemajuan teknologi sekarang ini adalah membuat mesin yang besar menjadi lebih kecil, lebih portable, dan lebih canggih dengan teknologi AI. Itu adalah yang namanya perkembangan teknologi. Jadi, kita harus open-minded. Ketika ada perubahan teknologi, kalau teknologi itu sudah puluhan tahun, sudah lebih dari 50 tahun, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, microcurrent teknologi ini digunakan di dunia medis. Dan saat ini, perusahaan mitra kami menemukan sebuah cara untuk merampingkan, mengecilkan device yang besar-besar itu menjadi sangat kecil dan portable. Maka, teman-teman bisa bayangkan, Anda punya teknologi miliaran hanya dalam genggaman tangan Anda, seukuran genggaman tangan Anda dengan harga yang tidak lebih dari 6 juta rupiah. Itu luar biasa. Oke, itu saja. Saya sudah lewat dari 5 menit. Ada pertanyaan 2 lagi. Penyumbatan pada syaraf otak digosok di mana? Ini nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang. Apa namanya? Cara treatment-nya, cara penggunaan smart device semua sudah ada peranduannya bagi mereka yang sudah bergabung dengan program ini. Apakah serum yang harus dibeli? Ada serumnya yang harus dibeli? Tentu saja karena device ini membutuhkan nutrisi yang membantu mengembaiki limfatiknya, ototnya, kemudian lemaknya, tentunya ada. Nanti bisa tanyakan kepada yang mengundang. Oke, Miss Hermas masih ada ya? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang lebih baik untuk Anda. Saya kembalikan ke Mas Hermas. Assalamualaikum Wr. Wb. Oke, terima kasih Mbak Laura. Saya belum bisa ke-unmute tadi ya. Nah, teman-teman semua banyak banget yang bertanya. Saya melihat dan report langsung di kolom komentar. Saya paham dan yakin. Banyak yang gemes, banyak yang penasaran, rekarkan semua. Maka saya rekomendasikan langsung Japri ke pemberi info. Japri ke pengundang, rekarkan semua. Saya mau kasih bocoran. Buat teman-teman semua yang udah gak sabar ikut programnya, pengen langsung cobain, ada program khusus. Supaya rekarkan semua nanti bisa dapat promo ekstra. Promnya seperti apa, programnya bagaimana, saya rekomendasi langsung Japri ke pengundang Anda. Dan bagi rekarkan yang tinggal di Jabodetabek Bandung, kami merekomendasikan untuk hadir di event kita. Kita akan mengadakan event besar di Sumarekon, dekat Sumarekon, di Hotel Haris. Jadi dekat sekali di Sumarekon, seputaran Mall Sumarekon itu ada hotel. Dan saya rekomendasi teman-teman semua untuk bisa hadir. Ya, Japri ke pengundang Anda untuk detailnya. Langsung Japri sekarang juga, biar buruan untuk bisa langsung teraktifasi pembakaran lemak perutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Coach Laura yang sudah berbagi. Sampai jumpa di grup khusus. See you guys. Bye-bye. Sampai jumpa.